Halo Sobat Isi Stok, kita mau bahas saham emiten batubara, yaitu PT BA, salah satu BUMN yang merajai pasar batubara di daerah Sumatera Selatan. Laporan keuangan Q3 September 30 ini melonjak labanya Rp10 triliun atau melonjak Rp109 atau Rp110 persen lah ya, artinya double ini sebetulnya nih dari sebelumnya cuma Rp4,76 itu naik menjadi Rp10 triliun, ini luar biasa sebetulnya. Jadi kita mau lihat secara analisa fundamental Binyamin Graham ya, artinya bukan sekedar kita lihat bahwa ini naik pasti kita beli, itu artinya udah ketinggian apa belum gitu. Ini juga ada lagi nih, berita dari apa, tentang Bukit Asam, betul nih, direkomendasi memang sama Bukit Asam, eh sama analis nih, saham ini naik Rp110, oke kita akan melihat dari analisanya fundamental. Kita menggunakan formulasi di dalam bukunya Binyamin Graham yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listat di bursa. Dan sekarang sudah ada ininya aplikasinya yaitu Easy Stock, anda bisa request link, nanti kita share linknya, itu bisa menunjukkan perbandingan antara harga pasar Bukit Asam sekarang dengan nilai wajar, nilai wajar kuartal yang paling update yaitu September 30. Untuk memperdalam apa yang diajarkan Binyamin Graham, ada e-booknya, summary-nya dalam bahasa Indonesia, The Intelligent Investor, dan ada juga satu lagi buku e-book yang diikuti Warren Buffett, gurunya, tapi hanya 15% dari strateginya, sisanya itu Binyamin Graham. Bukunya common stock and uncommon profit, ini buku e-booknya bisa dibeli Tokopedia, grammedia.com, dan Google Playbook. Oke, kita langsung saja lihat grafiknya. Oke, kita lihat. PT BA Oke, lagi turun sih ya. Nah, coba kita lihat. Lagi menurun nih, nah, lagi menurun ya. Is it time to buy? Nah, apakah kenaikan itu, kan secara logika, ini naik tapi-tapi turun. Apakah kenaikan itu rekayasa? Tidak mungkin. Kenaikan perusahaan publik, apalagi yang sekelas Bukit Asam, itu menggunakan integritas laporan yang transparan. Laporan ini diaudit oleh akuntan-akuntan pilihan yang merupakan rekanannya Bursa Efek Indonesia. Jadi, tidak mungkin si akuntan itu mengorbankan reputasinya cuma hanya ingin mengikuti perintah rekayasa. Tidak mungkin ini terjadi. Jadi, tidak usah khawatir. Tapi, perkara kenapa laba yang naik dua kali lipat tapi harganya turun. Nah, jangan disamakan antara market action yang tercermin dari pergerakan daripada harga saham dengan fundamentalnya. Karena efek market itu adalah psikologis, tergantung supply and demand, tergantung dari sentimen, tergantung dari momentum, tergantung dari psikologis daripada pemain, dan tergantung dari siapa yang mengatur. Nah, setiap bursa saham itu ada namanya bandar. Tidak setiap saham dimainkan bandar. Ada yang betul-betul memang normal. Nah, ini momentumnya bisa saja banyak yang profit taking. Profit taking itu kan, kalau saham dijualin semuanya pasti turun. Ya, sekarang profit takingnya kebanyakan orang kan 5-10% juga semuanya buang. Kalau fundamental, profit takingnya 100%, 50%, 200%, 2-bagger, 3-bagger gitu ya. Oke, disitulah bisa dijelaskan kenapa. Oke, kita sekarang lihat Easy Stock ini. Sorry, sorry, sorry. Easy Stock. PTBA. Oke, sebelum itu, ya oke, kita lihat PTBA ya. Kita bacanya di sini aja. Itu suka belum sinkron, karena ini baru diupdate. Ini kita lihat ya. Dengan growth-nya 1,5%, Harga sekarang 37,90 atau katakan 38. Nilai wajar terendahnya itu 9.500, berarti 3 kali lipat. Nah, kalau kita lihat di financial ratio, return in equity itu 38. Jauh di atas benchmarknya cuma 10%. Itu full year. Ini kan masih 3 per 4 kan, kurang 1 kuartal lagi. Nah, debt to equity di bawah 1. Profit marginnya 33, kurang sedikit. Bagus sekali nih. Growth margin 44. Ini sangat efisien nih. Kita lihat growth marginnya itu 44,5. Nah, dia cuma biaya operasionalnya cuma kira-kira berapa tuh ya? 12% ya. 12% berarti efisien ini perusahaan. Oke, kita mau lihat dari sisi apa ya tadi ya? Oke, ini grafik kita sudah lihat. Grafik kita sudah lihat. Kita mau lihat ininya, apa? Global commodity marketnya. Call seperti apa? Oke, Nicole ini update-nya tanggal 21. Kita lihat yang paling update. Apakah karena lagi turun jadi market ikut panik? Sepertinya gini ya. Commodity price dalam secara logikanya perang yang tidak akan pernah berakhir dengan krisis ekonomi atau krisis energi yang terjadi di Eropa itu menjadikan batu bara adalah satu alternate solution. The best alternate solution. Karena sekarang sudah menjelang musim dingin. Nah, pertanyaannya apakah kar eforia ini? Sekarang gini, kalau ini turun, ini kita juga nggak tahu persis. Kenapa? Mungkin karena banyak yang nyetok ya. Terus harusnya dijual, sehingga kebanyakan supply di pasar nggak terlalu sulit, sehingga harganya turun. Tapi kalau permintaan makin banyak, kan sekarang ya mulai musim dingin sih sudah, tapi kan belum sampai puncaknya. Peaknya tuh akan di Januari. Nah, seperti itulah. Makanya bisa jadi sentimen penurunan global commodity price ini untuk coal, ini menyebabkan harganya turun. Nah, di sini. Oke. Kita lihat performance tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Oke, kita lihat. Kita lihat, oke. Kita lihat. PTBA, PTBA, oke. Tahun sebelumnya, 2021. Nilai wajarnya itu naik loh. Nih, kita lihat nilai wajarnya. Ini yang perlu dilihat tuh nilai wajar yang naik. Nilai wajarnya ini ke 9.500 sampai 10.000. Itu dari berapa? Dari 5.000-an. Berarti performance-nya emang dia makin bagus ini. Dengan growth yang sama, nilai wajarnya 5.000 sampai 5.800. Kalau di financial ratio, rata-rata naik juga. Marginnya naik dari sekarang kan 38.5. Tadinya masih 27,5. Return on equity-nya sekarang sudah di bangsa berapa tadi? 36 atau something ya. Semua debt equity sama working capital terjaga. Tahun 2020, itu, jadi ada grafik yang meningkat tadi. Kan kita lihat ya. 36 ke 42. Ini 5, kalau 58. Sekarang kan udah 9.000. Hampir 10.000. Jadi ini perusahaan sebetulnya bagus untuk jangka panjang. Ini bisa 2-bagger, 3-bagger emang nih. Oke. Oke, para pemirsa yang isi stock, kita sampai di sini dulu, analisa Bukit Asam. Silahkan, kalau Anda ingin memutuskan sesuatu, Anda tertarik, atau Anda skip aja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.